Intro Saya akan coba sampaikan update penutupan pergerakan Indekarga Samkabungan di sesi kedua hari ini celang libur akhir pekan dimana Indekarga Samkabungan masih mengalami penguatan meskipun penguatannya sedikit lebih terbatas pemirsa di 0,53% dan catatan lainnya adalah Indekarga Samkabungan lagi-lagi kembali berhasil ditutup di level di atas 7.700an tepatnya di 7.721,846 level tertinggi hari ini di 7.754,475 dan sekaligus merupakan level intraday tertinggi di sepanjang masa artinya Indekarga Samkabungan lagi-lagi kembali mencatatkan rekor barunya langsung saja kita ke grafis yang pertama kita akan coba lihat pemirsa posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index dan juga ada LQ45 dan pernah anda saksikan grafis di layar televisi anda pemirsa MNC 36 mengalami penguatan di 0,53% kemudian Jakarta Islamic Index menguat tipis di 0,02% LQ45 menguat di 0,68% rotasi pergerakan sektoral keuangan masih jauh memimpin di perdagangan hari ini dimana keuangan menguat di 1,91% kesehatan juga menguat di 0,55% industri melemah di 0,65% energi juga melemah pemirsa di 0,61% hari ini sektor energi dikontribusi oleh samsam pertambangan batubara yang rata-rata berbalik melemah kita beralih ke grafis selanjutnya samsam yang hari ini mengalami penguatan signifikan dan menjadi penopang untuk Indekarga saham gabungan perbankan BKPBRI tadi pun juga sempat kita ulas ditutup menguat di 5,225% BPNI tadi pun juga sempat kita singgung ditutup menguat di 5,650% aman mineral hari ini juga melaju kencang di 10,900% dan LSIB tadi pun juga sempat kita ulas menguat ke 1,020% ke grafis yang terakhir pemirsa saham-saham yang hari ini menjadi pemberat untuk Indekarga saham gabungan dari energi rata-rata ada juga ada retail kemudian juga ada properti yang kemarin sempat naik tinggi ADARO tertekan ke 3470 UNTR melemah ke 27.050 ACES tertekan ke 770 dan KPIG melemah di 185 rupiah per saham itu dia update-an penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di pekan depan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih.